Intro Pada tahun 1830 Masehi, Sheikh Nawawi Al-Bantani meninggalkan desanya, yaitu Tanara di pesisir Banten, menuju ke Mekah didorong oleh alasan politik, sebab penjajah Belanda selalu mengawasi langkah dan gerak-geriknya, meskipun ketika itu Sheikh Nawawi masih berumur relatif muda, yaitu 18 tahun. Tak pelak, Sheikh Nawawi pergi ke Tanah Suci dalam keadaan tergesa-gesa. Jika saja kepergiannya diendus oleh pihak Belanda, bukan tidak mungkin Sheikh Nawawi akan ditangkap, dan cita-cita Sheikh Nawawi untuk pergi ke Tanah Suci Mekah akan gagal. Oleh karena itu, Sheikh Nawawi tidak sempat mengangkat seseorang untuk bertindak sebagai wakil atau penguasa atas namanya. Begitulah, maka ketika Sheikh Nawawi pergi menuju Mekah, rumah dan pekarangan miliknya yang berada di Tanah Suci, tepatnya berada di dekat Masjid Tanah Suci, belum sempat dipasrahkan kepada orang lain. Rumah dan pekarangannya itu masih milik Sheikh Nawawi. Rumahnya sudah roboh dan sudah tidak ada, yang ada tinggal pekarangannya saja. Menurut Haidar, yang mengadakan penelitian jejak-jejak peninggalan Sheikh Nawawi ke Tanah Ra dan Mekah, tanah pekarangan milik Sheikh Nawawi sampai sekarang ini masih ada, dan masih kosong karena tidak ada yang berani menggunakannya. Menurut penuturan masyarakat sekitar, tanah pekarangan tersebut bukannya tidak ada yang berani menggunakannya, melainkan jika seseorang menggunakan tanah itu, ia selalu gagal alias tidak betah. Dikisahkan ada seseorang yang gegabah, berani menggosop tanah pekarangan tersebut, dengan mendirikan rumah di atas tanah yang kosong itu. Akan tetapi, tak lama kemudian dia meninggalkannya. Kejadian itu berulang-ulang dialami oleh beberapa orang yang bermaksud menggunakan tanah itu. Mengapakah mereka yang menempati tanah itu tidak betah? Ternyata diperoleh keterangan, bahwa orang yang menempati tanah itu selalu bermimpi bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Jika tidak karena alasan itu, mereka yang menempati tanah pekarangan itu kemudian sakit, sehingga kemudian mereka tidak betah. Pernah seorang pengusaha pengeringan ikan menempati pekarangan itu untuk dijadikan tempat pengeringan ikan. Selama tiga hari berturut-turut, ikannya dijemur di bawah terik matahari yang menyengat di pekarangan itu. Namun apa yang kemudian terjadi? Ternyata, walaupun dijemur selama tiga hari di panas matahari yang menyengat, ikan-ikan itu masih tetap saja basah, tidak kering-kering juga. Bahkan, ikan-ikan yang jumlahnya banyak itu akhirnya menjadi busuk. Oleh karena itu, sampai sekarang, tanah pekarangan peninggalan Sheikh Nawawi itu dibiarkan oleh penduduk Tanara. Sahabat sekalian, keunikan Sheikh Nawawi Al-Bantani bukan saja dalam bidang keilmuan yang keberadaannya diakui dunia internasional, namun juga dalam hal karomah. Sebagaimana karomah Habib Hussein luar batang Jakarta yang kambing-kambingnya tidak dapat digosok, Sheikh Nawawi juga memiliki tanah pekarangan yang tidak dapat ditempati tanpa izin. Pemanfaatan sesuatu yang bukan hak miliknya memang sesuatu perbuatan hosob yang terlarang, sehingga boleh jadi sang syah tidak ikhlas dengan cara-cara tidak benar tersebut. Maka, wajar saja jika orang yang mencoba menempati pekarangan itu terkena balasan oleh perlakuannya yang salah itu, dan itu adalah bagian dari karomah Sheikh Nawawi Al-Bantani. Demikian, kisah kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.